Hai guys welcome back to my channel jadi udah lama banget aku terakhir kali ke Singapura tuh kayak sekitar 2018 gitu ya lima tahunan gitu lah jadi udah udah lama banget ini pertama kalinya juga aku bakal ke Changi Airport setelah udah jadi yang kayak sekarang ya tujuan aku ke Singapura kali ini itu aku mau nonton Yes Coldplay sebenarnya salah satu yang bikin aku pengen banget nonton Coldplay concert selain lagu-lagunya dari Coldplay sendiri maksudnya aku sangat menentikan yang Coldplay sama BTS ini karena aku belum kesampaian juga kan nonton BTS concert by the way guys I'm an army so don't mind excited banget untuk mengobati rasa rindu pria-pria matang sedang famil jadi nanti untuk konten kali ini aku bakal ajak kalian buat datangin tempat-tempat viral di Singapura dimana aja guys stay tuned and happy watching kita lagi menunggu flight jump 11 o'clock 2 o'clock 2 o'clock 2 o'clock 2 ook 3 o'clock 4 o'clock 5 o'clock 4 o'clock Aku cobain yang shake-shake burger sama yang hotdog Jujur, buat yang hotdog itu Menurut aku saus chipotle itu terlalu asin Jadinya kalau dipakein sambal yang Heinz ini Sambal Heinz ini tuh pokoknya agak manis gitu loh guys Jadinya pas banget kalau dipakein sama yang hotdog tadi Cuma kalau yang shake-shake burger yang original ya Yaudah kayak tipikal burger biasa aja Guys, jadi aku memaksakan untuk tidak memakai bake Next, sekarang aku mau makan burger ini Ini yang smoke shake, jadi ini yang pake bacon Jadi isinya tuh basically cuman cheese Terus beef, bacon Terus ada tomat, tomato, sama special mayo-nya mereka gitu Kita mau coba ini Enak ada ya? Iya aja Setelah dari airport, kita tuh mau ngejar 3 meals Eh, jadi terlalu ya hasilnya Kita mau conclusion Jadi tadi kan ada 4, 4 macem Shake burger, smoke cheek, chipotle dog, sama chipotle fries Ternyata yang paling enak, menurutnya yang paling enak mana ya? Menurutnya ini OG-nya sih Jadi itu pake bacon-nya Aku kalau? Oh iya? OG-nya nggak bagus Oke Ralan! Berarti guys, yang paling enak itu yang smoke shake Karena itu pake bacon, jadi lebih kayak lebih nampol gitu Menurut aku sih itu lumayan asin Jadi kalau misalnya pake sambal kayaknya lebih enak Berapa ya? Berapa ya? Satu sampai sepuluh Tujuh persepuluh Iya, ini kok yang banyak pikiran apa ya? Beneran ini juga kan sih Jadi berapa sih? Tunggu? Tunggu, tujuh persepuluh Iya, semuanya enak satu doang Yang enak cuma satu Terus kayak, yaudah yang lainnya Cuma maiz sih guys Asin juga apa? Asin kan? Asin banget Menurut aku tuh bacon-nya tuh asin banget sih Yang ngasinnya asin banget Terus tuh coba Tau salatu Selesai Tau Oke lah Jadi nanti kita kemana? Kemarinnya kita langsung mau ke 3mails tadi Semoga masih buka ya guys Kita mau cepet-cepet karena takut tutup Karena ini bukanya cuma jam tengah 7 jam 8 8 jam 8 Beber-berberapa lagi ngetah speak juga Oke, sekarang kita langsung ke 3mails tadi Ikutin kita Let's go! Mau on the way ke 3 mils a day dan lagi nunggu bus Guys, jadi sekarang kita lagi on the way Mau ke 3 mils a day dan mau naik bus Tapi bus yang kita naikin salah Harusnya nomor 67 Jadi kita naikinnya 62 Jadi sekarang kita mau on the way Jadinya kita mau naik kayak Marty aja Dan 3 mils a day itu tutup kayak jam setengah 8 Dan ini udah setengah 6 Jadi harusnya sih keburu ya Wish us luck Anjalasir Nihal man Kita bakal dari mana? Ada teasannya gak jadi? Gimana sih? Gak ada teasannya 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 Garo datang minum Tadi buat pesan beberagenya itu, minumannya tuh, tehnya tuh ada apa aja tadi? Teh O, teh C, sama teh O. Teh doang. And only tea. See? This is teh C. This is only tea and tea with sugar. Tea with sugar apa? Only tea. Teh doang. By the way rame banget guys. Tadi orangnya yang bilang aku gatau itu owner atau apa sih. Cuman dia bilang kayak, kalian mau nonton Coldplay ya gitu. Dari antri satu jam hari kita bisa makan juga. Dream meals a day. Emang sejam? 45 feet? Wah. Kayak, apakah worth it? Sesuai dengan ekspektasi? The cheers will. Tea. Gak like it. 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 Tapi memang beda sama yang di Indo kan. Iya. Ini sih bener sih kayak lebih manis gitu ya? Oh, it's more. Lebih manis ya dan? Sweet gitu. Iya, iya. Kayak lebih manis gitu ya. Enak. Coba. Another one. Gak like it semua. Huuummm. Manny sip. Coba. Coba manis. Coba manis. Coba manis dulu ya? Coba manis dulu. Bunga. So good. Coba manis. Coba manis. Tengah. Coba manis dulu ya? Bunga. Tapi kayaknya dia ini ada dua kambang kalau liat dari Google. Tapi kayaknya yang otentiknya kayaknya ini deh. Yang di Sin Lim. Yang Lim Square. Square. Cobain deh. Tapi, orang kawan kan. Jadi guys, buat harganya sendiri. It cost. Nggak tersebut berdasarkan orang sini. 7.20. Ini, jujur untuk some dollar. Ini termasuk oke lah ya. Di sini yang aku, ini murah lah. Dan ini porsinya banyak banget. Ini banyak banget juga. Dan liat lucu. Oh, harganya seharian lebih mahal 50 cent. Tapi, harganya segini oke banget dibanding tadi ya. Yang shake-shake. Gimana? Tadi shake-shake. Cikik berapa sih tadi? Tadi kita makan bertiga shake-shake itu udah hampir. Anggapannya? Satu burger OG. 16. Tolong. Yang tipis burger tuh seharga satu piring. Jadi, kami yang berikutnya tuh. Nggak bisa. Rade. Rade. Overall, Hmm. Kayaknya, saya akan beri like 9%. Anggapnya. Ya, 9%-nya enak ya? Iya, enak. Untuk yang ini, saya akan beri like 8.5. 8.5. Tapi, ini kaget banget ya. Ini di Indonesia juga nggak ada. Iya, ini unik. Unik. Tapi, seriannya unik. Armadis kita. 9%. Kalian kalau ke Singapura harus banget coba yang 3 mil sedih. Wajib. Kalian enak. 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 Setelah hari ini, kita akan pergi ke Ion Orchard. Kita mau makan fishbowl dough. Jadi, sekarang kita lagi di Orchard Roll. Kita mau beli ice cream dulu. Karena kita masih kenyang juga. Dan kita mau beli ice cream di Ojiwon. Di Orchard Roll. Wah. Ini dia. Ini. Si Uncle. Jadi, guys. Rainbow bread-nya abis. Jadi, kita cuma dapet yang waffle. It's okay. Hmm. Ini semuanya orang Indo yang mau. Nonton Coldplay besok. Terima kasih telah menonton. Guys, finally after one hour. Akhirnya. Kita coba apakah seenak itu atau enggak. Let's try. By the way, kita kayak lima terakhir. Abis itu bener-bener di-close gitu. Let's try. Fishbowl-nya udah abis. Jadi, kita ganti jadi fish dumpling. Hmm. Let's try the dumplings. Tambahin. Ini kok kayak... Unik. Jadi, kayak pangstif dumpling-nya tuh dari ikan. Buat minyaknya, kayaknya overall. 13 lah. 6.5? Iya. Bikinnya udah ngasal. Iya, bikinnya udah ngasal. Dengan amarah dan emofi. Iya. Dibanting. Buat satu tempat lagi yang bakal aku datengin itu besok. Karena hari ini gak keburu. Jadi, besok ada satu tempat lagi yang bakal aku datengin. Yang besok penasaran aku bakal kemana. Stay tuned. Yeah. We arrived. We arrived. Champion. Ini banget. Coba lo banget. Tentu. This viral bun. Kita order milk tea sama... Ini apa? Coffee. Hot coffee. Coffee? Coba, ini coffee. Saya gak coba. Belum. Belum. Ini semua tehnya tuh selalu teh tarik ya? Ini pes tarik ya? Selalu teh tarik ya? French cold tart. Ayo, ini dulu cewain. Apa disebut cold? Kan ini dingin. Oh, iya dingin lah. Belum dikotong. It cost berapa tadi? 7 dolar ya? Emang penyanyian egg tart tuh selalu dingin? Enggak. Yang di Jakarta gak dingin? Speechless ya? Enggak kok. Apa? Anak apa ya? Tapi tadi mikirnya gak enak dulu. Jadi ekspresasinya itu... Hmm... 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 Enak kok. Kita kayak terauhan doa istri. Iya, gitu. Soalnya banyak yang ngomongin kan rasanya kurang. Banyak yang ngomongin gitu. Bukan kurang sih. Lebih kebeja aja gitu. Hmm... 8 dolar. 8 dolar yang ini sih. 8% 8.5. Maksudnya di Jakarta gak ada kayak gini? Hmm... Classic butter. Oh, dia 6 dolar. Yang tart dia lebih mahal. 1 dolar 65 dolar. Oke guys. That's it for today video. I hope you guys are enjoy watching my video. Don't forget to... Like, comment, and subscribe. And see you on my next video. Bye. 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 Bye.